Intro Halo Sobat Tintoys Ketemu lagi pada channel khusus Tintoys yang mengedukasi Ya pada video kali ini Kebetulan ini ada robot naik sepeda Ada dua buah robot Robot Horikawa Jepang Ini robot terbuat dari kaleng Tintoys Mekanismenya semua tidak ada elektronik sama sekali pada mainan robot ini Sama seperti sepeda ini Jadi ada fitur seperti ini Ada strobolite Ada lampu sen Kedip-kedip seperti ini tidak menggunakan elektronik Jadi semua dilakukan dengan sistem mekanis Oke nanti kita lihat fitur-fitur lengkapnya Apa saja yang ada pada sepeda robot ini Ya ikuti terus Ya sebelum itu jangan lupa ini Ditekan nih tombol subscribe nya Nah seperti itu Ya oke yuk Ya kita akan bahas dua buah sepeda Yang kebetulan saya koleksi Yang di depan ini adalah Sepeda merek Sanki Size rodanya adalah size 20 Ya Nah sepeda ini Buatan tahun 70 Ya buat tahun 70an Dengan fitur-fitur yang nanti kita akan lihat Satu persatu Ya Di belakangnya ada sepeda yang lebih ukurannya lebih besar Ini size roda 24 Ya Warna merah Mereknya Deki jenis Lemori Ya Nah ini Size nya 24 Ini juga jenis sepeda Yang diperkirakan dibuat tahun 70 80 Ya Dengan fitur-fitur yang nantikan kita lihat Satu-satu Kita mulai dari belakang Ya Dari belakang kita lihat lampu Ini ada lampu strobo Harusnya di sebelah lampu strobo ini Di bagian sini ini Ada mica Untuk lampu sen Kiri kanan Ini ternyata tidak ada Jadi Nanti fungsinya akan saya ubah Menggunakan lampu stop yang ada di bawahnya Di bawah lampu stop itu yang kecil adalah lampu malam Ya Agar terlihat dari kejauhan Jika sepeda ini dikendarai pada malam hari Ya Kemudian ada juga Lampu yang ada di samping Ya Strobo light ini unit Seperti ini unitnya Nah di dalamnya ini Nanti Saat nyala Itu tidak menggunakan komponen elektronik Hanya menggunakan mekanik Yaitu Oversuit Yang diputar Sehingga lampu akan menyala Sehingga lampu akan menyala secara bergantian Nah di bawahnya ada mata kucing ciri khas deki Ya Ciri khas sepeda-sepeda deki Kemudian ada mata kucing roda Ya ini sepeda-sepeda tahun 70-80 pakai mata kucing ini Joknya sudah tidak original Karena yang original size-nya sangat kecil Sehingga untuk saya kurang nyaman Jadi nanti masih saya simpen yang originalnya Kemudian disini ada shifter Shifter dengan lamp posisi Ya shifter ini untuk merubah Rasio gear yang akan dipakai Oleh Kendaraan sepeda ini Di atasnya Menggunakan aksesoris kaca spion Ciri jenis kaca spion Tahun 70-an Ya yang di depannya ada mata kucingnya Ini sepeda robot ini adalah jenis sepeda balap Jadi disini ada fungsi speedometer Untuk mengukur kecepatan dan jarak tempuh Ada switch ini untuk menghidupkan strobo Dan lampu sen Kemudian ada tombol untuk menghidupkan bell Ke bagian depan Ya Hand grip Dilihat Ini ciri khas sepeda-sepeda tahun 70-an Ada kuncirannya Ya Kemudian lihat Ada saya tambahkan keranjang sebagai pemanis Ya Lampu di depan itu ada 3 set Yang atas biru itu strobo light Mengikuti lampu menyalanya Mengikuti yang Lampu menyala di belakang Di bawahnya itu lampu utama Yang paling bawah itu adalah lampu sen Untuk penanda Kendaraan sepeda ini Untuk berbelok Ya Kita coba ya Kita aktifkan Kita on kan Nah Nah ada tas di bawah Itu saya fungsikan untuk Meletakkan batai kering 6 volt Ya Ada switch yang saya buat juga disini Nah Itu ya Jadi itu nanti bisa ditutup Kalau Kalau berjalan Lampu utama Dihidupkan Ada lampu Lampu di tengah Dan ada lampu di pinggir Ya Roda Ya Ini untuk menanda Kalau Sedang berjalan malam hari Karena mungkin juga tahun-tahun 70 Listrik Masih jarang mungkin ya Jadi kalau ini jalan di Jalan raya Terlihat dari jarak jauh Ya Kemudian Kita lihat Nyala lampu di depan Ya Lampu utama ini Menyala Ya Semua fungsi Untuk pencatu dayanya Itu tidak menggunakan Dinamo roda Ya Dinamo rodanya tidak saya fungsikan Kenapa Karena kalau Menggunakan dinamo roda Itu khawatir bisa merusak Ban Ya Ini tidak saya fungsikan Khawatir merusak ban Karena Jenis ban Pada sepeda-sepeda lama ini Sangat sulit diperoleh Ya Jadi untuk Agar bannya lebih awet Kita tidak fungsikan Speedometernya juga nyala Ada lampunya Ya Ada lampunya Sehingga kalau berkendara malam hari Kita bisa Melihat kecepatan Dan jarak tempuh Ya Nah kita hidupkan strobonya sekarang Ini kalau kita mau belok kiri Nah seperti itu Kita lihat bagian belakang dulu Nah itu Harusnya ada Mikasen sebelah sini Yang menyala Nanti di sepeda yang Senki ada Ya Saya berubah menggunakan lampu Dari Lampu Stop Ya Nah Ini strobonya Kita lihat Nah itu hanya Switch motor yang berputar Di dalam Unit itu Motor itu Memutar switch Sehingga Lampunya bisa berjalan Secara bergantian Saya paralel Dengan strobo Di depan Ya Saya paralel Dengan strobo Di depan Kita lihat Lampu sen yang Sebelah kiri Menyala Kita bisa Ubah Nah Sekarang lampu sen Sebelah kanan Yang menyala Strobo Tetap menyala Bagian depan Ini kalau Berjalan Rombongan Ya Bisa sebagai Pemandu Karena Supaya ada Kendaraan yang Berlawanan arah Bisa Melihat Bahwa ada Sepeda yang Melintas Ya Nah inilah Sepeda Deki Elemore Size 24 Buatan Jepang Tahun 70 Tahun 80 Diperkirakan Dibuat Ya Oke Kita akan Lihat Nanti sepeda Yang Sanki Ukuran 20 Ya Sekarang kita akan Lihat Sepeda Sanki Ukuran 20 Sepeda Robot Ya Fitur-fiturnya Secara umum Sama Dengan Deki 24 Tadi Elemore Ya Ini lebih Simple Lebih Nyaman Dikendarai Ya Ukuran 20 Dengan Kelengkapan Kelengkapan Fitur Yang Hampir Sama Kita Coba Mulai Dari Belakang Aksesoris Yang Ada Ini Ada Tas Ini Adalah Powerbank Yang Saya Buat Ya Disini Ada Pengukur Daya Yang Dikonsumsi Oleh Sepeda Ini Ya Nah Itu Ya Di dalamnya Ada Baterai Kering Ada Baterai Kering Yang Bisa Recharging Ya Karena Kalau Menggunakan Baterai Yang Habis Pakai Sangat Boros Sekali Warbank Ini Dipakai Sama Seperti Sepeda Yang Tadi Karena Dinamo Tidak Difungsikan Ya Agar Bannya Lebih Awet Oh Ya Lupa Tadi Kedua Sepeda Tadi Ada Botol Minum Botol Minum Ini Saya Peroleh Lumayan Mahal Ini Jepang Asli Ya Ciri Botol Minum Tahun Tahun 70an Ya Nah Disini Sama Ada Mata Kucing Bukan Deki Tapi Sport Karena Ini Adalah Sepeda Merek Sanki Sport Sanki Sport Nah Itu Ya Di bagian Belakang Unit Strobonya Ini Unit Strobonya Masih Lengkap Masih Dilengkapi Dengan Mika Sen Lampu Strobo Dan Lampu Sen Kemudian Lampu Bawah Ini Adalah Original Lampu Sanki Yang Fungsinya Untuk Lampu Malam Ya Di bawah Juga Saya Tambahkan Lampu Malam Agar Bisa Terlihat Jelas Jika Berkendara Di Malam Hari Yang Berbeda Disini Shifter Shifter Sudah Digital Ini Ya Kita Coba Ya Nanti Kita Akan Coba Shifter Kita Akan Muncul Posisi Rasio Gear Yang Dipakai Di Atas Ada Speedometer Ya Buatan Jepang Kemudian Ini Sweet Strobo Dan Sen Sudah Tidak Original Ini Modifikasi Karena Yang Original Tuas Patah Kemudian Disini Ada Tombol Untuk Menyalakan Lampu Sirene Hand Grip Warna Hitam Dengan Ciri Khas Kunciran Sama Seperti Tadi Nah Ini Bell Manual Yang Bunyinya Cukup Nyaring Nah Nah Harusnya Bunyi Kemudian Lihat Bagian Depan Spion Sama Seperti Tadi Ciri Khas Spion Spion Sepeda Tahun 70an Ada Mata Kucing Di Depannya Nah Nah Lampu Unit Ini Lampunya Original Untuk Lampu Utama Dan Lampu Sen Kemudian Ada Sirene Dengan Rak Khusus Yang Untuk Menempatkan Sirene Di Atasnya Kita Coba Hidupkan Kita Hidupkan Dulu Lampu Utama Penggunaan Dayanya Berapa Harus Yang Ngelir 2,1 Kemudian Tegangannya Akan Turun Nah Terlihat Ini Lampu Utama Menyala Bagian Belakang Kemudian Kita Lihat Di Bagian Depan Lampu Utamanya Menyala Ini Menggunakan Bohlam 6V Nyari Bohlam Juga Cukup Sulit Jadi Harus Rajin Mencari Jenis Bohlam Yang Banyak Diberi Dari Pasaran Yaitu 2,3 Sampai 3V Kita Akan Coba Strobo Suaranya Masih Bagus Lampu Strobo Menyala Merah Kemudian Disertai Lampu Sen Sebelah Kana Menyala Sama Seperti Ini Yang Depan Nah Itu Lampu Sen Nyala Untuk Belok Kanan Kita Akan Coba Hidupkan Sirin Ya Suaranya Memang Tidak Keras Karena Barang Barang Sudah Tua Kalau Ini Elektronik Ada Sirin Elektronik Tapi Gerak Muter Dan Sebagainya Itu Mekanik Jadi Kombinasi Elektronik Mekanik Ya Kita Ubah Arah Belok Nah Ini Yang Kanan Kita Sekarang Lihat Shifter Kalau Kita Ubah Posisi Seperti Ini Nah Lima Ya Seperti Itu Ya Jadi Ini Fitur Kelengkapannya Hampir Sama Dengan Sepeda Robot Sanki Edeki Elemory Size 24 Ya Yang Ini Sanki Sport Ukuran 20 Oke Itu Saja Review Dari Dua Buah Sepeda Balap Jadul Jenis Robot Ya Nah Itulah Sobat In Toys Tadi Kita Sudah Review Kita Sudah Lihat Fitur Fitur Apa Saja Yang Ada Pada Dua Jenis Sepeda Robot Ini Ya Sepeda Sanki Dan Sepeda Deki Ya Yang Satu Ukuran 20 Yang Ini Ukuran 24 Ya Nah Masing-masing Ada Kemiripan Dari Fitur Yang Dimiliki Ya Karena Memang Dibuat Di Tahun-tahun Yang Sama Ya Oke Itu Saja Mudah-mudahan Channel Ini Terus Bisa Memberi Manfaat Pada Sobat Toys Dan Siapa Saja Menonton Untuk Tetap Melihat Mainan-mainan Yang Ada Pada Era-era Tahun 60 70 80 Ya Seperti Dua Buah Robot Korikawa Ini Ya Oke Jangan Lupa Salam Senyum Tombol Buk oluted Lupa 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 Terima kasih.